Bupati Aceh Jaya sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 T. Irfan T.B. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tiga kecamatan dalam kabupaten setempat. Didampingi Kepala BPBK, Fajri S.A.G., kegiatan awal mula dilaksanakan di Aula Serbaguna Kecamatan Sampoinit pada hari Kamis 17 Desember 2020. Selanjutnya dilaksanakan di Kecamatan Jaya dan berakhir di Kecamatan Indrajaya. Sehari sebelumnya, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Krungsabe, Kecamatan Setia Bakti, dan Kecamatan Darul Hikmah. Selanjutnya akan dilaksanakan di Kecamatan Pangah, Kecamatan Tenom, dan Kecamatan Pasiraya. Dalam kegiatan tersebut, turut dibagikan masker 11.000 pis secara gratis kepada warga. Bupati Aceh Jaya sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19, T. Irfan TB mengungkapkan kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Juga hari ini kita lakukan acara sosialisasi daripada Peraturan Reperti 48-2020, yaitu tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka memperkecil ruang gerak pengembangan daripada virus COVID-19. Dan ini kami harapkan kepada saudara camat dan juga para kecil untuk meneruskan sosialisasi ini kepada masyarakat dalam rangka mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan menghindari daripada kerumunan. Ini yang perlu diberikan, karena dalam perubunan tersebut, di samping kita berhimbau untuk melaksanakan perkes, juga ada sanksi-sanksi yang dibelikan bagi masyarakat kita, individu dan masyarakat yang melanggar daripada perkes ini. Dirinya berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif agar kasus COVID-19 di Aceh Jaya terus menurun. Dari Kecamatan Indrajaya, Tim Humas TV melaporkan.